Jika dia lemah darimu, maka dia akan terseksa dengan air kencingmu Jika dia lebih kuat darimu, dia akan menghajarmu Kan begitu? Nabi melarang buang air di lubang-lubang Ini gambarannya sepertinya waktu Kita di kebun atau di padang pasir atau di sawah-sawah Ada bongkahan-bongkahan tanah yang ada lubang-lubang begitu Atau tidak tahu gambarannya di mana Sebab hari ini orang sudah hidup rata-rata di kloset Atau di toilet-toilet Jadi sudah Yang jelas ini bisa saja berlaku suatu ketika Anda pergi ke kebun Pengen buang air kecil dan sebagainya Ya maka Jangan kita Buang air Di lubang Dikatakan hukumnya makro Makro ya sebaiknya ditinggalkan Nah kenapa kau dilarang? Kalau Mereka Para ulama mengatakan Kalau mereka pada bertanya kepada orang-orang yang ada pada zaman itu Apa yang menjadikan makro Buang air kecil Di lubang-lubang Lubang-lubang tanah Lubang-lubang bongkahan dan sebagainya Mungkin Anda masih ingat waktu anak kecil Anda kalau buang air kan di mana saja Cari lubang-lubang di kecil Begitu ya Kayaknya begitulah berlaku untuk anak-anak Jangan deh Katanya kita katakan bahasa Adalah tempat tinggalnya jin Dan memang alam berbeda Secara lohir kita gak akan keganggu Akhirnya begitulah Nabi mengajarkan adab kita Agar kita tidak Buang air di Di lubang-lubang Kalau para ulama mengatakan bahasanya Khawatir disitu ada sesuatu Sesuatu kehidupan Jika dia lemah Darimu Maka dia akan terseksa dengan air kencingmu Jika dia lebih kuat darimu Dia akan menghajarmu Kan begitu Yang kencingnya orang tak tanya Wah kan dia hajar kita Maksudnya begitu hal ulama Kalau dia ada suatu binatang yang lebih lemah darimu Dia akan terseksa dengan kencingmu Kalau disitu ada suatu yang lebih kuat darimu Mungkin kamu akan dihajar Maka jangan di lubang-lubang seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya